Saat jenazah udah turun ke bawah Jadi sebelum diajanin kan kita buka semua talinya nih bang Kita buka talinya semua Disitu mulai kejadiannya Si Ipul marah-marah Ipul marah-marah Jangan ada yang bukain tali pocong Ini amanat bapak Ini pengennya bapak kayak gini Itu keos bang Pas ketokan ketiga dibuka akhirnya sama ibunya Harry Karena penasaran juga Tapi dia tetep takut ada rasa takut Tapi terpaksa karena ada ketukan pintu Pas dia buka bang Tau ada apa bang Sosok kebungkus kain Udah lusuh begitu Dan dia denger teriakan rintihan Tolong bukain tali pocong saya Hei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ale Host Jejak Backpacker Tentunya Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini Saya telah kehadiran Narasumber Yang pada tahun 2017 lalu Mengalami kejadian mistis Di salah satu pabrik Roti Angker Dimana penghuni Atau Jin-jin yang ada disana Menggentayangi warga sekitar Termasuk Pocong keliling Bagaimana Cerita selengkapnya dari narasumber Yang mengalami langsung ini Langsung aja kita sapa narasumbernya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Ale Bang Apa tadi Nuno Bang Nuno Oke Bang Nuno Siap Terima kasih nih Udah hadir di Sama-sama Bang Ale Jadi katanya Bang Nuno ini Mengalami kejadian mistis Di 2017 lalu ya Iya Tepatnya 2017 Itu Pocong Kelilingnya itu Nongol dari pabrik Atau Sekitaran pabrik Dan meneror Itu sih sebenarnya Kayak Jin yang menyerupai Jadi ada kejadian sebelum Apa Pocong itu terjadi Itu banyak kejadian mistis lainnya Cuma pas pocong itu Kejadiannya setelah Ada warga yang meninggal Oh Oke Simpen dulu aja ceritanya Nice Tapi sebelum Nuno Menceritakan pengalaman mistisnya Lebih lanjut lagi Saksikan Setelah OMG Yang satu ini Kopi Liong Bulan Nuansa legendaris Dimana keunikan rasa dan aroma Mengalir dari setiap biji kopi pilihan Keistimewaan yang dipersembahkan Bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik Gurih dan aroma asli yang khas Dibuat dengan sempurna Kopi Liong Bulan Keajaiban dalam setiap aroma Oke Bang Nuno Ini saya mau memperkenalkan Ini dari Summit Miss Kita ada varian baru ya Kilimanjaro dan Etna Teman-teman bisa Check out di Keranjang Sopi Langsung aja disini nih Dijual murah Check aja di Sopi ya teman-teman Kilimanjaro Etna Ini buat cowok ini buat cewek Bang Nuno mau nyobain Nah boleh dong Bang Cobain Bang Nuno Sebelum kita Apa namanya Biar wangi-wangi Iya Biar segar Bang Nuno Tadi kan naik kereta ya Bener-bener naik kereta Macet-macet Padet-padetan Baunya kayak bau-bau kereta Enak ya Wah wangi segar Bang Ale Ini Dari Summit Miss Mantap-mantap Oke Udah siap Bang Nuno Siap-siap Silahkan Bang Nuno Iya jadi kejadiannya Sebenernya pabrik roti itu Dari saya masih kecil Pas masih kecil tuh Pabrik roti masih Beroperasi lah Itu kisaran Saya SD SD tuh Pabrik roti masih aktif Masih produksi Sempet ada kejadian nih Ada kecelakaan Di pabrik roti itu Cuma gak ke publik Bang Jadi ada kejadian Yang newasin dua orang Disitu pekerja Bang Pekerjanya tewas Karena Rak besi yang menopang oven Mesin ovennya itu Patah raknya Raknya patah Yang ketimpa tiga orang Tadinya Cuma yang satu sekarat Tapi berhasil selamat Yang dua ketiban Mesin oven yang super gede Bang Gede banget mesin ovennya Cuma itu Warga sekitar doang Yang tau anehnya Bang Gak ke publik ke media Gak disorot Liputan gitu Tuh deh Tuh awalnya tuh Itu saya kisaran masih SD Pas masih SD Kesini-sininya Saya udah mulai remaja Udah mulai Bekerja deh Pokoknya udah dapet kerjaan Udah lulus sekolah Saya dapet Apa istri juga Akhirnya saya Keluar dari wilayah situ tuh Pindah ya Iya ikut istri Cuma sesekali Apa Balik ke rumah situ Karena orang tua disana kan Nah udah gede gitu Sesekali saya ke rumah Rumah itu kok Berubah keadaannya Pabrik rotinya Saya tanya sama warga sekitar Ini kenapa Oh udah gak ber Apa gak operasi lagi Udah gak aktif gitu Tanahnya mau dijual Atau kayak gimana Nah dari situ tuh Udah mulai banyak kejadian tuh Bang Itu Mungkin tahun-tahun 2010an tuh Udah mulai ada kejadian-kejadian aneh Jadi itu bangunan yang tadinya Pabrik roti gede Jadi kayak dirobohin gitu Bang Jadi bangunannya udah Setengah ancur Tapi udah dibiarin gitu aja Gak diratain sama tanah Nah beberapa Apa Bulan kemudian Saya pulang lagi ke rumah tuh Ke rumah orang tua Akhirnya rata tuh Bang Si pabrik rotinya udah rata sama tanah Oke Nah dari saya kecil pun disana emang Karena berseberangan sama pabrik roti itu ada Kebun gede Jadi kebun gede kayak di pagar beton gitu Kabarnya tanahnya sengketa Bang Jadi gak bisa dibangun Udah banyak PT yang ngaku-ngaku deh Udah banyak PT yang ngebayarin katanya apa Tanah ini milik A Tanah ini milik B Tapi tetep Gak dibangun-bangun itu kebun Masih pohon-pohon tinggi Ada pohon kecapi Ada pohon durian Nah yang pohon durian itu Bang Yang suka usil tuh Pohon durian Nah di pohon durian itu Itu udah jadi Apa Familiar deh di warga situ Ada penghuninya Bang Yang jahil Jadi Saya pernah ngalamin juga Waktu itu saya pulang Ke rumah ibu Jadi di depan pabrik roti Ada kebun itu Dari jarak pabrik roti itu Ke rumah saya 4 rumah Bang Deket banget Oke Eh saya belum sebutin ya Pabrik roti ini Berada di wilayah Jakarta Timuran Oke Cuma saya gak bisa sebutin Detailnya dimana Pokoknya ada di Jakarta Timur Nah itu saya pulang Ke rumah ibu Kondisinya kurang lebih Jam 11 malam Saya waktu itu naik kereta Turun di stasiun Apa Keranji Terus apa Ikut temen deh Dianterin sampai Situ deh Deket-deket Jakarta Timur Nah udah sampai rumah Saya jalan nih Bang Saya jalan Udah kira-kira 50 meter nih Udah deket rumah Tapi pas banget Ngelewatin pabrik roti Saya ngelangkah Tek 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 Aman Biasa kayak orang ngelangkah Pas jalan lagi Tek Tek Kok kayak ada suara langkah juga Di belakang Suara langkah Tapi saya gak berani Nengok Bang Saya ikut Langkah lagi Tek Tek Itu suara masih ada Bang Suara langkahnya Oke Gue berani ini Bang Gue berani nengok Gue nengok Wah gak ada apa-apa Tapi itu udah merinding banget tuh Bang Karena kanan gue kebon posisinya Dan itu gang sempit Gak bisa masuk mobil Jadi bener-bener cuma gang motor Jadi pabrik roti Seberangnya ada Kebon Dan itu cuma jalan cukup motor Motor pun dua paling kalau Lewat bisa Beradepan gitu Udah jalan lagi Tek Tek Gue nengok lagi Gak ada Suara lain pun udah gak ada Gue jalan ketiga kalinya Ada bunyi Bek Persis di belakang gue Bek Gue diem tuh Bang Gue beraniin diri nengok Itu tau Bang Ada apa Bang Itu ada sosok Yang kebungkus Miring palanya Lusuh selusuh Selusuh-lusuhnya Selusuh-lusuhnya yang pernah Gue liat pakaian Ya itu dia Gue gak pikir panjang Gue kabur Gue lari Bang Gue dobrak pintu rumah gue Bang Gue dobrak Awalnya gue ketok-ketok Gak dibukain Bang Di kunci mungkin Apa gimana gue bilang Ma buka Ma buka Gue dobrak akhirnya Dobrak masuk Terus Ibu gue langsung keluar nih Bang Kenapa lu Kenapa Enggak Gak apa-apa Gue bilang gitu Enggak Gue ngos-ngosan Diambilin air Akhirnya sama Orang tua gue Terus pintu rusak Segala macem Apa Gue dobrak Bener-bener Bang Saking takutnya gue Bang Sampai rumah Gue dikasih minum Gue ditenangin Kenapa Kenapa Ada apa Gue bilang Gue diikutin Gue tadi ngelangkah Di depan Fabrik roti Gak ada apa-apa Gue nengok Gue ngelangkah lagi Kayak ada yang ngikutin Gue nengok Gak ada apa-apa Ketiga kalinya gue nengok Ada sosok Itu Bang Nah itu kan karena gue tinggal di luar nih Bang Gue udah ikut istri Nah gue kan Akhirnya besokannya nih Bang Besokannya gue cari tau Itu gue sempet demam Bang Menggigil Bang Besokan paginya tuh Entah Kata orang sih Energinya kesirap ya Bang Jadi entah Kita apa Kalah sama dia energinya Jadi kita yang sakit gitu Gue menggigil Bang Gue demam Disitu pun gue cari tau Akhirnya besokannya Gue cari tau Emang bener apa Jadi angker apa gimana Semenjak Fabrik roti ini gak beroperasi Gue ngobrol sama kawan-kawan lama gue Tetangga-tetangga lama gue disitu Dan bener Bang Jadi ada satu kejadian Selama gue tinggal di luar situ Ada satu kejadian Tetangga gue Jadi tetangga gue Jadi itu temen gue juga Sebenernya dari kecil Temen gue dari kecil Dia apa Bersahabat sama gue Main bola bareng Apa bareng Temen kecil lah Bang Cuma beda sekolah nih Cuma kalo udah pulang sekolah Main bareng sama dia Nah kesiniinnya Setelah gue Kerja Remaja Pokoknya gitu Udah jarang kontek kan Bang Beda sekolah juga Sekalinya ketemu nih Sama dia nih Gue ngerasa Dia berubah Bang Temen gue ini Bang Temen gue berubah Gue tanya juga Nyautin cuma seadanya Apalagi gue Intensinya udah jarang Karena gue Udah tinggal di tempat lain Sekalinya pulang ketemu Kok makin berubah Makin berubah Makin beda Dan terakhir gue Yang kasus Gue nemuin sosok itu Bang Gue ketemu sama dia lagi Bang Dan dia udah gak waras Bang Maksudnya gak waras? Dia udah setengah Nah gila Bang Gue cari tau Kenapa Ternyata dia Berilmu Bang Menuntut ilmu yang gak bener lah Kalau kita sebutnya Yang menyimpang dari ajaran agama Nah itu awal mulanya Bang Itu ada kaitannya sama yang sosok tadi Bang Oke Iya Jadi Saat gue ketemu sama dia Gue panggil nih Bang Namanya Ipul Ipul Apa lo? Siapa lo? Marah-marah dia Bang Padahal gue temen ya Bang Lah lo kenapa? Awas lo ke sini-sini lo Wah kayak orang bener Udah gak waras deh Bang Gimana sih Bang? Jadi gak ngenalin orang Semua Gue tanya tetangga-tetangga gue Iya dia kasian Semenjak Ayahnya meninggal Bang Jadi ayahnya meninggal Gue gak ada di pemakaman Gak ada di apa Karena gue di luar nih Jauh dari situ Cuma gue dapet dari Tetangga-tetangga Kabarnya Jadi pas saat meninggal nih Bang Si bapaknya Ipul ini Disitu Bang Awal mulanya Bang Awal mula kejadian aneh Apalagi sosok itu Beredar Disini nih Bang Kejadiannya Jadi bapaknya Ipul nih Bapaknya Ipul meninggal ceritanya Warga ya Bareng-bareng dah pokoknya Nganterin jenazahnya Sampai Pemandian Nyolatin Pemakaman Ya sewajarnya warga deh Membantu Nah saat di pemakaman Katanya Bang Terjadi chaosnya Bang Jadi pas di pemakaman Si Ipul ini nih Yang kurang waras ini Ikut Bang Dia nurutin Ngikutin pemakaman bapaknya Dia masuk ke liang kubur Bersama keluarga lainnya Jadi dia bertiga Dia bertiga masuk Saat jenazah udah turun Ke bawah Jadi sebelum diajanin kan Kita buka semua talinya nih Bang Kita buka talinya semua Disitu mulai kejadiannya Si Ipul marah-marah Ipul marah-marah Jangan ada yang bukain tali pocong Ini amanat bapak Ini pengennya bapak kayak gini Itu chaos Bang Di pemakaman Satu pemakaman Warga udah pada istighfar semua Udah pada istighfar semua Warga Ipul tetep ngotot marah-marah Udah dibimbing sama ustadz Segala macem rekan-rekan Apa Agamis lainnya Ulama-ulama Yang hadir Di pemakaman Udah dibimbing Gak boleh loh Ini ajaran Islam tuh Ngajarin begini Begini-begini Udah dijelasin Tetep Bang Si Ipul marah-marah terus Awas loh Kalau ada yang buka Ini amanat bapak Itu chaos Pemakamannya Tersendat deh Gak Gak lancar karena itu Tetep dibimbing sama ustadz Alhasil Semua warga Sama ustadz Kalah Bang Terpaksa Dimakamin tuh Jenazah Bapaknya Ipul Tanpa dibuka Kesaksian Apa Ibu saya yang menghadiri Bang Ibu saya sendiri nih Bang Yang menghadiri pemakaman Itu diazanin Bang Tanpa dibuka Wajahnya Gak ada satupun tali Yang dibuka Jadi bener-bener Masih kebungkus Gak ada satupun tali Yang kebuka Tetep proses pengazanan Tanpa dibuka Wajahnya Bang Itu semua Udah pada chaos Tapi tetep Si Ipulnya Gak bisa Nahan emosi Tetep teriak-teriak Akhirnya Proses pemakaman Berjalan Penguburan selesai Sampai di Pemukiman warga Jadi perbincangan Karena si Ipul ini Nolak Jenazah ayahnya Dibuka talinya Udah jadi Perbincangan warga Itu pun akhirnya Warga Suasembada deh Tahlilan apa Segala macem Ngebantu Nah kejadian Janggalnya di hari ketiga Katanya Bang Awal mulanya nih Awal mulanya di hari ketiga Jadi warga Kalau di sekitaran sana tuh Kalau ada yang meninggal gitu Bantuin Tadarus Bang Hatam Quran Jadi Tahlil 1 sampai ke 7 Setelah tahlilan Kita bacain Al-Quran Sampai hatam Jadi dicicil per hari Berapa jus Berapa jus Nah Pengakuan si Ustadz yang Apa Tadarus ini Yang hatamin Quran ini nih Bang Di hari ketiga Saat Kisaran jam 2 Atau jam 3 Dia cerita ke saya Bang Itu ada Ibu-ibu Histeris Itu tetangga saya juga Bang Ibunya Harry Histeris Akhirnya disamperin Karena yang jaga disitu Di rumah Bapaknya Ipul itu Pas malam ketiga Cuma berdua Bang Yang ngajiin Banyak yang nemenin Cuma paling sampai jam 1 Jam 12 Sudah pada pulang Cuma yang ngajiin Sampai pagi itu Sampai subuh Cuma 2 orang Yang bertugas Gantian dia Ngajiinnya Kisaran jam 2 Jam 3 Ada yang histeris Bang Katanya Pas disamperin Sumber suara histerisnya Ibu-ibu Ternyata ibunya Harry Bang Kurang lebih Itu 6 rumah Dari Rumahnya Ipul Rumah Ipul Tetanggaan sama saya juga Bang Semua itu Berdekatan dengan Pabrik roti Karena pabrik roti ini besar Seberang pabrik rotinya Emang kebon Besar Dan rumah warga Sekitaran situ Akhirnya disamperin Sumber suara yang histeris itu Disamperin sama Temen-temen saya juga Yang berdua orang itu Itu ibu-ibunya Udah geletak di depan ruang tamu Tolong 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 Katanya Terus disamperin sama temen saya Yang samperin Umam namanya Si Umam ini Kenapa Bu Kenapa Bu Ada Ada jam berat Ada perampok Ada apa Tolong Tolong Ditolongin Sampai ruang tamu Udah dikasih minum Di apa Tetep Bang dia Bang Masih minta Tolong Tolong Kayak gak ing Sama orang Bang Padahal udah ditolongin Sama dua orang itu Akhirnya tetangga-tetangga Pada bangun Kenapa Bu Kenapa Bu Udah akhirnya sadar Ibu-ibunya Ibu Harry ini sadar Dia ngomong Tadi ada yang ngetok pintu Katanya Saya bilang Siapa Kata ibunya Harry itu Siapa Gak ada yang nyaut Sampai diketok lagi Katanya ada suara ketokan Dibilang lagi sama ibunya Harry Siapa Halo Siapa Gak ada yang nyaut Bang Pas ketokan ketiga Dibuka akhirnya Sama ibunya Harry Karena penasaran juga Tapi dia tetap takut Ada rasa takut Tapi terpaksa Karena ada ketukan pintu Pas dia buka Bang Tau ada apa Bang Sosok Kebungkus Kain Udah lusuh Begitu Dan dia denger Teriakan Rintihan Tolong bukain Tali pocong Saya Hei Itu Bang Itu kasus pertama Oke Kasus pertama Kenapa ibunya Harry Bang Karena keluarganya Ipul Paling deket sama Keluarganya Harry Bang Jadi kalau Ada apa-apa Yang dipercaya ibunya Harry Kebetulan ibunya Harry itu Jagok masak Dia tukang kue Basicnya tukang kue Jadi Si keluarganya Ipul ini Suka buat acara Atau catering Minta bantu-bantu Sama ibunya Harry Dia Kasus pertama Itu Bang Minta bukain tali pocong Itu geger Satu kampung Geger Bang Udah jadi perbincangan Sana sini Sana sini Sampai ke Beda RT Tetep Beredar tuh Cerita kayak gitu Sampai kejadian berikutnya nih Bang Malem-malem Itu pengakuan dari Satpam Yang jaga Portal Jadi di Seberangnya ada Perkomplekan gitu Di pos itu Satpamnya Ada kejadian Menyaksikan Satu Abang-abang Tukang Gorengan Biasa melintas Bang Kalau di daerah sana Karena gang kecil Suka masuk gang kecil Bau gerobak gitu Dagang gorengan Itu lari Bang Itu masih sore Katanya Kata Tukang Satpamnya itu Dia bilang Itu jam 8 Atau jam 9 Masih sore Itu Tukang gorengan Lari Ngibrit Bener-bener Tolong Nyamperin si Satpam itu Bang Kepos Dengan Ngos-ngosan Dengan keringetan Bang tolong Bang Bang tolong Bang Gerobak saya disana Bang Kata tukang gorengannya Terus kata Satpamnya Kenapa Bang Tenang dulu Tenang dulu Kenapa Ada apa Abang mau di Begal Abang mau dirampok Enggak Bang Enggak Bang Tolong Bang Udah begitu Iya udah Abang Dikasih minum tuh akhirnya Dikasih minum Ditenangin Kenapa Abang ini Gerobaknya kemana Iya gerobak saya disana Tadi saya Ada Pembeli Katanya Ada pembeli Ibu-ibu Minta Bakwan katanya Bakwan Bang 10 ribu Akhirnya dia Sambil goreng Bang Bakwannya belum ready nih Bang Ceritanya Dia angkat Bentar ya Bu Dia angkat Dia tirisin Dia bungkusin Pas mau dikasih ke ibu-ibunya Itu ibu-ibu berubah Bang Ibu-ibu berubah jadi sosok yang tadi Bang Sosok kebungkus kain putih itu Bang Dan perkataannya sama Tolong bukain telepocong saya Bang Kejadiannya sama Bang Sosoknya pun sama Itu semua warga Geger lagi Dari satu kejadian Dua kejadian Alhasil nih Bang Itu Sekitaran situ Yang biasanya Anak-anak muda Pada nongkrong Jam 9 Jam 10 Daerah situ masih rame Anak kecil masih Abis isa aja Masih pada Main raket Main apa Karena disana ada lapangan juga Lapangan buru tangkis gitu Ini Abis maghrib aja Bang Abis maghrib udah gak ada orang Hening Itu perkampungan udah kayak kampung mati Bang Gak ada yang berani keluar rumah Bang Itu cerita Yang pocong nih Bang Lanjut 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 Sampai Ditahlil ke 40 hari nih Bang Di hari ke 40 Jadi ada sesepuh disana Menyarankan Bahwa majlis ta'lim Jadi di sekitaran sana ada majlis ta'lim Bang Yang bertepatan Hari besoknya sih Bukan hari 40 hari itu Besoknya tuh ada ta'lim di Daerah situ Cuma akhirnya digabung Bang Tahlil dan majlis jadi satu Bang Di rumahnya Ipul ini Jadi pas hari ke 40 Tahlil Itu rame banget Bang Karena banyak kejadian kayak gitu Sesepuhnya minta Majlis semua doain Di hari ke 40 Akhirnya Di hari ke 40 itu Tahlil rame banget Bang Karena Anak-anak majlis semua Pada ke rumah Ipul Sekalian tahlil gitu Jadi tetep ada Majlisnya Cuma di rumah Ipul jadinya Nah dari situ Udah mulai hening nih Bang Udah Jarang ada Sosok-sosok kayak gitu lagi Nah ada lagi Bang Sosok yang aneh Sering nyerupain Bang Dia nyerupain Bapaknya Ipul Tapi dalam keadaan Utuh Bang Bukan kebungkus kain Masih seperti dia hidup Itu Kembali lagi Sosok yang kayak gitu Rame lagi jadi perbincangan warga Ini ada apa sebenernya Kampung kita ada apa Akhirnya banyak Apa Alim ulama Anak-anak pengajian Cari tau Bahkan tukang ojek Bang Semua Saling ngebantu deh Ini kita cari tau Ada apa sebenernya Ternyata Ipul Bang Anaknya sendiri Bang Si Ipul ini Jadi dia kayak Menganut ilmu yang Aneh deh Bang Bisa dibilang ilmu hitam Bang Jadi dia dari awal Nganut ilmu itu Emang tujuannya itu Bang Buat memanggil Jin-jin arwah-arwah Biar berkendayangan Bang Itu posisinya Pabrik Roti udah gak aktif Bang Pabrik Roti Udah Tinggal bangunan Puing-puing Dirobohin gitu Nah itu sosok itu sering Bang Tapi kenapa Sosoknya harus itu terus Bang Sosok selanjutnya Itu lagi Bapaknya Ipul Pake sarung Pake baju kokoh Karena Bapaknya Ipul Agamis banget Bang Sebelum azan pun Dia udah sampe di masjid duluan Karena terkenalnya dengan Apa Agamanya kuat gitu Bang Tapi anaknya Bang Sampai Dia sekarang gila begitu Karena menganut gitu Bang Ilmu hitam Bang Sampai kejadian Menyerupai kayak gitu Temen saya Bang Bapaknya disamperin Bang Jadi di deket situ Ada lapangan yang tadi saya bilang tuh Bang Lapangan bulu tangkis Abang saya pun Suka main bulu tangkis disitu Kalau sore Di lapangan bulu tangkis itu Jadi Itu sisi kebun Tetep jatuhnya masih di kebun Cuma di sisinya Di pinggirnya Jadi warga Kayak ngebobol tanah Apa Pagernya gitu Buat masuk ke tanah kebun itu Cuma satu pintu Jadi kan Kebun beton nih Dipagerin beton Cuma kayak dibobol Cuma buat masuk Satu orang Dua orang nyelip gitu Dan dipergunain sama warga Bang Itu pun atas izin Si kuncennya itu Yang Pemegang kuasa kebun Yang dimandatin gitu Akhirnya boleh dibobol gitu Jadi dibikin lapangan Ada kandang ayam Nah Bapak temen saya ini Bang Bapak temen saya ini Aktifitasnya kalau sore-sore itu Masukin ayam gitu Bang Masukin ayam ke kandang Itu mau maghrib Bang Mau maghrib dia masukin ayam Itu lokasinya Masih di kebun yang itu Bang Terus dia Dengar ada yang manggil dia Pak Aji Cuma dia Masih berbayang tuh Pak Aji Suara cowok Iya suara Apa Suara cowok Manggil-manggil Pak Aji Pak Aji Ah dia bodo amat Karena posisinya udah Apa sore Dia mau masukin Apa Anak ayam Ayam ke kandangnya Terus Pak Aji Dia noleh Disitu ada sosok Bang Pakai baju kokoh Pakai sarung Pakai sorban Pak Aji Masih kenal saya Itu tau sosok apa Bang Sosok bapaknya Ipul Bang Itu yang tadi saya bilang Ngegerkan warga lagi Pada udah lewat 40 hari ya Udah lewat 40 hari Bang Oke Itu sosok itu Jadi perbincangan hangat lagi Bang Mereka warga Dan gak kejadian 1-2 Bang Banyak Bang kejadian Yang Berwajah Bapaknya Ipul lagi Tapi dengan pakaian yang sama Pakai sarung Pakai baju kokoh Pakai peci Bukan kebungkus lagi Bang Alhasil di Warga situ Berembuk Bener-bener kita Udah deh kita benerin nih Kita cari orang pinter Kita cari apa Alim ulamanya pun Udah nyerah maksudnya Udah didoain Udah diapain Ini sih gak bener Akhirnya nih Dari pihak warga nih Bang Dari pihak warga Masing-masing nih Ada yang coba kemana Ada yang coba kemana Dapet di Bogor nih Bang Bogor konsultasi sama orang pinter gitu Bang Diliatin Wah Sampai tempatnya Bang Sampai di tempat orang pinternya Udah konsultasi segala macem Si mbahnya ini Cuma bilang begini Wah Ini mah ada yang manggil Oh Oke Terus kita yang pada kesana tuh Bener-bener kaget Maksudnya mbah Ada yang manggil Terus mbahnya cuma bilang Ini tuh Panggilan Bukan dengan sendirinya Dia mengganggu Ini tuh ada yang manggil Dimanfaatin sama orang Jahat lah ya Kayak gitu ya Jadi Momen yang tadi kejadian itu Karena Semua ustadz alim ulama Udah ngebilangin Itu tuh gak ada sosok Bapaknya Ipul Gak ada Itu tuh jin yang menyerupai Itu semua Dalam Ceramahnya Dimanapun Si alim ulama itu berada Itu bilang Jangan kita kena tipu muslihat Sama jin Itu gak ada sosok Yang udah meninggal tuh Nongol lagi Gak ada Tapi kenyatanya apa Tetep ada bang Dan ternyata kata mbahnya itu Ada yang manggil Telusur ditelusurin Terus Akhirnya mbah bilang Ambil Yang ada di kamarnya Si Pemanggil ini Nah kita bingung Jadi kita bingung Apa maksudnya nih mbah Jadi Kamu harus cari tau Siapa yang ngambil Apa yang menganggil ini Ambil Tusukannya Tusukan apa mbah Jadi dia kayak nusuk Busa bang Entah kayak dakron Atau apa Bantal Ditusuk sama dia Ada keris kecil Kata mbahnya Kamu buka Kamu cabut itu Keris kecilnya Aduh mbah Ini kan berat mbah Kita warga tuh Pada bilang begitu Iya kamu harus tau Kamu harus cari tau Karena emang Apa Ini sumbernya Ini ada yang manggil Dari situ kita langsung Semua berfokus apa Ini Ulah siapa Anaknya bang Oh Iya bang Jadi si Ipul ini Yang nganut Ajaran gak beres itu tuh bang Akhirnya warga Bener-bener datengin Satronin rumahnya Kalau dibilang sih Kasar ya bang Secara kasar Masuk rumahnya Maksudnya Main nyelonong aja Dan Ipul disitu Kondisinya Marah besar bang Itu rame Itu jam 3 sore Kurang lebih Itu sore bang Ngapain lu pada semua disini lu Pergi lu pada lu Pergi lu pada Itu Ipul ngamuk-ngamuk Warga banyak Yang dateng ke rumahnya Alhasil ada yang megangin bang Ada yang megangin Ada yang nenangin Ada yang masuk ke kamarnya Ipul Sampai kamarnya Ipul bang Itu kamar Bener-bener Auranya beda banget bang Itu kamar auranya beda Di dinding-dindingnya Digantung kayak Golok Keris Padahal setau saya dulu Dia temen saya loh Dia normal-normal aja Cuma semenjak sininya Katanya dia pesantren bang Pengakuannya ya Iya dia pesantren Jadi warga juga bilang Lulus SMP dia Lulus SMP ini dia pesantren Jadi gak langsung ke SMA Jenjang selanjutnya Enggak Karena saya apa Suka Keluar-keluar Apalagi dapet istri Orang jauh nih bang Bukan di Jakarta Timur lagi Saya jarang kesana Apalagi saya udah kerja Dia jatuhnya Adik saya Apa adik Adik kelas lah Jadi pas saya kelas 5S Dia tuh dia kelas 2 Adik kelas saya Jadi saya lulus Dia setau saya masih SMP Tapi sampai akhirnya Keluarga Saya bilang Ini nih Ipul begini-begini Ternyata itu bang Awal mulanya bang Dia pesantren bang Katanya Dia pesantren Cuma pengakuan warga nih Orang kalau pulang pesantren Itu harusnya Jadi ustaz Ceramah Rajin ibadah Pakaiannya Islami Tapi si Ipul Enggak bang Si Ipul malah pulang-pulang pesantren Pengakuan warga Rambut gondrong bang Diikat Pakaiannya Ya koloran Pake kaos Gak selayaknya orang pesantren Yang dikenal Karena kan Pesantren harusnya Pulang-pesantren Lulusannya gimana sih bang Iya Biasanya kalau saya ngeliat di Kayak di kereta Atau di kendaraan umum Kan banyak ya Pake sarung Pake sarung kemana-mana Walaupun dia Kecil gitu ya Iya ada depek Ada slingback gitu Tetep dia pakaiannya Sarung Iya sarung Baju kokoh Ini enggak katanya bang Pengakuan warga begitu Jadi bertahap Sampai Si Ipul bener-bener Udah enggak waras Kayak gitu Bertahap bang katanya Dari awal mulai Di Ajak ngobrol enak Terus sampai enggak normal Sampai marah-marah Sampai bener-bener Apa Enggak bisa diajak komunikasi lagi bang Ipul nih Anak satu-satunya bang Anak tunggal Anak tunggal Kejadian bapaknya meninggal Ibunya Jadi enggak bisa apa-apa bang Ibunya udah tua Jadi setau saya Ibunya tuh Enggak bisa Apa punya adek lagi Si Ipul ini Karena Turunan juga kan Pokoknya enggak bisa Jadi tua nih Dapetnya Udah dia umur tua Baru dapet si Ipul nih bang Jadi enggak bisa Ngandung Enggak bisa ngandung Akhirnya Keluar si Ipul nih bang Itu pengakuan Semua warga Begitu Makanya saya juga Bingungnya Kok Ayahnya Ipul Udah tua banget Terus ibunya Ipul Udah tua banget Jadi Awalnya begitu katanya Si ibunya Ipul ini Susah ngandung Dari kecilnya itu Dari mudanya Sampai udah tua Baru ngandung lah si Ipul ini Dan Ipul anak satu-satunya bang Anak tunggal Selanjutnya Udah rumahnya dibedah Dan ketemu bang Di lemarinya bang Di lemari ada kayak Bantal hitam Isinya kayak busa-busa Putih gitu Ditusuk bang Sama keris yang panjang Jadi tembus bang Posisinya Jadi kayak bantal bulat Ditusuk sama keris Tembus Dan yang mbah-mbah bilang itu Yang di daerah Bogor itu Bilangan itu Dia cuma bilang Cabut kerisnya Sampai ketemu Saya Apa Pihak warga ini Cabut nih bang Dicabut kerisnya Udah Setelah dicabut Udah kita tenangin Apa segala macem Itu kejadian makin Gila lagi bang Setelah proses pencabutan Keris dari Si bantal itu tuh bang Itu udah di clear area bang Kamarnya Ipul Segala golok Segala benda-benda pustaka Banyak ditemuin bang Di kamarnya si Ipul Itu semua Apa Warga yang Ngegeledah lah ya Kasarnya ngegeledah Itu di Take out bang Diambil-ambilin semua Benda pustakanya Diambil-ambilin Dikumpulin Terus dibawa ke Yang Paham lah pokoknya Pihak yang paham gitu Udah clear area Dicabut juga tuh Si bantal yang ditusuk itu Itu kejadian makin Gila lagi bang Jadi depan Fabrik roti persis Ada pohon Satu pohon bang Yang deket Deket lapangan yang Saya bilang itu Lapangan bulu tangkis Jadi bukan lapangan sebenernya bang Itu kebon Banyak alang-alang Banyak rumputan gitu Dipangkas sama warga Dipangkas Biar jadi tanah kosong gitu Dipasang tiang bambu Kanan-kiri Terus dikasih net Buat jadi kayak Lapangan bulu tangkis gitu Itu dari warga Begitu dibuat Di belakang lapangannya itu Ada pohon durian gede bang Itu yang tadinya Nggak kenapa-napa Tadinya nggak kenapa-napa itu pohon Semenjak kasus yang dicabut Kerisnya itu bang Itu makin gila bang Jadi di pohon itu Sering ada Yang godain Setiap orang yang lewat Pabrik roti situ bang Ini pabrik rotinya udah nggak aktif Udah lama bang Jadi Saya pun apa Sempet ngerasain saat Saya ke rumahnya Samsul Jadi samping Dua rumah-rumah saya Rumah Samsul Saya lewatin pabrik roti Baru ketemu rumah Samsul ini Saat saya lewat Itu kejadiannya Saya penasaran juga Akhirnya saya ngerasain bang Tapi bukan yang sosok Kebungkus sama sosok Bapaknya Ipul yang pake Sarung dan baju koko Beda lagi bang Itu saya ngerasain set Saya ke rumah Samsul Dalam lewatin perjalanan itu Saya pasti lewatin kebun Sama pabrik roti itu Karena berseberangan Saya lewat Angin kenceng Saya pikir Oh mau hujan Itu mungkin jam 10 kali Itu kejadiannya Masih Pas masih Angat-angat itunya Saya dateng tuh bang Pas Penggeledahan kamar Ipul pun Itu udah ada saya Saya lupa bilangin tadi Itu udah ada saya Karena saya Karena saya Ya lumayan kepo lah Pada saat itu Kenapa sih Sampai geger banget Warga sampai gak ada yang beraya keluar Ternyata ini Pas saya ke rumah Samsul itu Jam Kisaran jam 10 malam itu Angin kenceng Godaannya banyak banget bang Jadi Di pinggir kiri saya Ini pohon rambutan bang Ini pagar beton Pohonnya keluar Si daunnya Rantingnya Pohonnya keluar Pager beton gitu Kenceng banget goyangnya bang Udah kenceng Terus dari belakang saya Kayak ada yang nimpuk batu Tek Itu kondisi jam 10 malam Udah sepi bang Karena masih ada isu-isu negatif Kayak gitu Warga masih takut Saya lewat Ada yang lempar gitu kan Kayak ngelempar batu bunyi Tek Saya Sok-sok berani Padahal aku takut Ya elah Beraninya lempar-lempar loh Saya gituin bang Sayangnya juga yang Agak ria Agak sombong Beraninya lempar-lempar loh Itu gua bener-bener ini bang Bener-bener berucap kayak gitu Gua jalan lagi Makin deket nih Si ke rumah samsul ini Bunyi lagi lemparan Malah kayak batunya Lompat beberapa kali gitu Petek-tek-tek-tek Gua nengok bang Gua cari Gak ada batu bang Itu jalanan setapak gitu Cuma cukup satu motor Gak ada batu Gua liat kanan-kiri Gak ada batu Sampailah di depan rumahnya Acung Di samsul itu samsul Karena dipanggilnya acung dia Samsung Di depan rumah acung ini Acung Biasa gua panggil gitu ya Nyamper Cung Manggilin namanya Terus gak ada yang keluar Itu posisi padahal jam 10 malam Mungkin udah tidur atau gimana Gua ketok-ketok Cung Namun malam-malam juga Kita juga Ada sopan santunya Dua kali Tiga kali ketok Gak Dibukain atau gak ada jawaban Saya balik lagi nih bang Lewatin yang tadi bang Hmm Masalah Lewatin yang tadi Karena saya mau Arah balik lagi Oke Pas diarah balik lagi Itu Hening Maksudnya gak ada Gangguan kayak tadi Tadi ada apa Angin kenceng Si pohon rambutan Wah heboh banget Pohon rambutan kayak ada yang Ngorek-ngorek kayak gitu Itu hening Sampai lewat Apa lapangan yang tadi Saya bilang itu Lapangan bulu tangkis itu Bunyi bang Bek Wah gak mau kejadian kedua kalinya Kayak waktu itu Gua jalan cepet Jalan cepet Bek Wah Itu Di samping gua bang Itu kayak ngelilingin kebun bang Ada sosok Gua ketemu sosok bang Oke Sosok gede Jubah putih Rambut panjang Cekikikan bang Cekikikan Gede banget gua liat bang Astagfirullahaladzim Gua nyebut Itu Udah kayak apa Rollercoaster muter Gua lari bang Gua balik ke rumah Ya Allah Ini ada apa lagi Padahal udah ada kejadian Kita clear area Kita Ikutin apa kata Mbah yang Tadi itu Sampai rumah Udah gua ceritain Ke orang tua Udah gua ceritain Besokannya ke warga juga Ada lagi Kasus lagi bang Jadi tetangga gua ini warung Warung sembako gitu Dia abis Belanja dari pasar Atau gimana Itu mau maghrib bang Posisinya mau maghrib Dia nurunin Barang Dari apa Diikat belakang gitu kan Di motor Dus-dusan gede Karena warung kelontong gitu Warung sembako Dia lagi buka-bukain Barangnya Terus tiba-tiba Dia tereh-tereh Ngamuk-ngamuk Warga semua tetangga Pada keluar Namanya Wanana Wanana kenapa Wanana kenapa Itu posisinya dia udah Dalam kebun bang Di bawah pohon Duren yang tadi Dia Jadi ngelewatin si Lapangan bulu tangkis tadi tuh Dia posisinya dari kebun Dari luar kebun Kita warga pada Wanana kenapa Wanana kenapa Gitu Dia Yang saya lihat Saya juga ada disitu bang Karena Istri waktu itu Udah Saya ajak ke rumah Udah Apa Wanana nanya Tereh-tereh gitu Dia nunjuk-nunjuk bang Nunjuk ke arah Pohon Duren yang tadi Kita yang nyaksiin Di luar kebun tuh dia Kayak Lagi nunjuk-nunjuk Wah awas lu ya Awas lu ya Bener-bener lu ya Jadi dia kayak Seakan-akan marah Ke pohon Duren itu Akhirnya ada yang jemput Dua orang masuk ke kebun Lewat pintu yang tadi Di lubangin itu Jemput dibawa Keluar kebun Pengakuannya apa bang Gue lagi Apa Nurunin barang Dia Selengean begitu Di depan gue Joget-joget katanya Apaan wanana Kunti sialan katanya Jadi sosok yang gue lihat Beterbangan itu bang Ini Ini mulai bener-bener Gak bisa ditoleransi Hampir semuanya juga bang Dari tetangga Sebelah rumah gue Dari Apa yang deket Banget sama pabrik roti ini Si rumah Samsul yang tadi gue bilang Apalagi di rumahnya Samsul Karena terdekat dengan Pabrik roti bang Itu Si Penghuni Pohon durian itu Emang jahilnya Bener-bener bang Sampai satu ketika Akhirnya nih Warga sepakat nih bang Ini pohon Harus di Apa Tebang Ini pohon ditebang Cuma gak sembarangan Itu Hampir seminggu dua minggu Godaannya sama Itu doang bang Jahilnya minta ampun Cekikikan Terbangan Kemana-mana Semua ditongolin Sampai Dibuat Akhirnya Pengajian bang Jadi Dimasukin Narik kabel gitu Ke kebun Buat penerangan Jadi kita ngaji bang Di bawah Pohon itu Kalau saya gambarin Pohonnya nih Gak bisa dipeluk dua orang bang Oke Pohonnya Batangnya gede banget Mungkin kalau tiga orang Bisa kepeluh Jadi Dua hari Atau tiga hari Saya ingat saya tuh Tiga hari kayaknya Dingajiin disitu bang Malam-malam Abis isa saya ingat bang Abis isa Dingajiin itu Pohonnya Untuk Apa Ditebang maksudnya bang Buat kebaikan Biar Didoain Biar gak ada apa-apa Ngaji di Bawah pohon itu Setelah pengajian itu Besokannya mulai Penebangan bang Jadi tukang udah mulai naik Itu pohonnya tinggi banget bang Ditebang mulai dari ranting Segala macem Udah gak keliatan bentuk pohonnya Jadi tinggal batang doang nih bang Kira-kira 10 meteran deh Mangkrak bang Penebangannya gak dilanjutin Itu warga juga bingung Terus Dari RT segala macem Kita tanyain Jadi mesinnya rusak bang Oke Udah tiga kali ganti mesin Si mata pisau gergaji mesinnya itu patah Ada yang satu nancep Pas dipotong Belah lagi Patah lagi Jadi patahannya masih di Pohonnya Dan itu lama tuh Empat atau lima hari Itu patahan gergajinya bang Mata pisaunya masih Masih nempel di pohonnya Itu kisaran masih 10 meteran lagi Atau 8 meter lah Itu tinggal batang banget Daunnya semua udah abis Oh ini nebangnya Dari atas dulu Iya dari atas dulu Karena gak mungkin ditebang dari bawah bang Itu pohon tinggi Oh Pasti Kena rumah warga Iya rumah warga Itu udah panjang begitu Tinggal batang doang Mangkrak akhirnya Terpaksa Pihak warga nih Ngadain lagi Pengajian lagi disitu bang Ngadain pengajian Narik kabel lagi bang Buat pencahayaan di dalam kebun itu Kita ngajian lagi Tiga hari lagi tuh bang Saya ingat banget Kita yasinin Kita apa Bacain ayat kursi segala macem Semua Surat-surat kita bacain Selesai ngajian itu Mulai proses penembangan lagi Dan bisa bang Sedikit-sedikit Cuma lama itu Berlangsung dua minggu kurang lebih Sampai tinggal batang Sedada saya kali ini Batang gede Itu Niatnya mau dibakar Sama warga Karena Bener-bener kayak batu Si ininya keras banget Batangnya itu Jadi sisa segitu Biarin lah dibakar aja Udah kesepakatan warga juga Bakalan ada asap nih Konsekuensinya Karena pembakaran si batang itu Karena pohonnya gede kan Akhirnya dibakar sama warga Karena tinggal Pendek dibakar Udah berapa hari Kemudian masih muncul asap bang Empat hari Lima hari Masih berasap itu Padahal Udah gak ada arang Udah gak ada baranya Udah kelar gitu Dapet kabar Lagi bang Yang nebang itu Lima orang Yang nebang lima orang Duanya meninggal bang Jadi Cara tiba-tiba Iya tiba-tiba Itu dua atau tiga hari Setelah pembakaran itu Jadi yang Lima orang ini Dua orang sakit Yang satu sehat Dua orangnya meninggal bang Setelah ditanya ke Apa? Pihak keluarga Meninggalnya katanya serangan jantung Terus dokter juga udah dicek Segala macem Selama serangan jantung Gak masuk akal bang Dua-duanya meninggal katanya serangan jantung Sedangkan gak ada riwayat penyakit jantung Dari keluarganya juga udah nyampein Gak ada Tapi setelah kejadian Pembakaran Pohon duran ini Itu udah Kayaknya aman sentosa bang Gak ada kejadian Aneh-aneh lagi Cuma Jadi terkenalnya Kayak ada tumbal gitu bang Si penebangnya ini Yang gak di Kira-kira tiba-tiba Si penebang ini Jadi meninggal gitu Tapi yang tiga lagi Sehat-sehat aja Sehat sampai sekarang masih hidup orangnya Cuma yang dua itu Itu sempat sakit bang Sakitnya juga aneh Dia bilang meriang Menggigil Tapi dipegang badannya Suhunya normal Gak demam Makan gak mau Minum susah Muntah-muntah Jadi terkenalnya Emang Si penghuni pabrik ini Kayak pindah bang Karena digustur gitu Jadi kayak lari Ke kebun semua Tapi setelah Kasus pembakaran pohon itu Akhirnya udah mulai hening Udah gak ada Sosok-sosok yang Apa ada lagi Sampai sekarang sih Udah Kayaknya Kuncinya di pohon itu Sosok yang besar itu Berarti Ini Untuk yang Si pocong Si pocong yang Bapaknya Ipul ya Iya Bapaknya Ipul Ini Berarti gak ada Kayak Penggalian Gak ada Itu udah dikompromiin Sama warga Alangkah baiknya Kata Alim ulama disitu juga Sepul-sepul disitu Alangkah baiknya Yang udah terjadi Dibiarin aja Jangan Sampai Dibongkar lagi Kasian Katanya juga gitu Yang penting kita doain Biar Selamat dari Siksa kubur Segala macem Alim ulama cuma ngomong gitu Kalau kejadian kemarin Karena gak dibukain Tali pocongnya itu Ya biarin Karena emang Dari pihak keluarganya Bermasalah Tanda kutip Kalau kata Ustadz-ustadz disana Bilangnya sih gitu Jadi Yaudah Gak usah dibongkar Yang penting kita Apa Doain Kita doain Kita tahlilin Kita kirim doa Oke Nah Berarti Si Ipul ini Dia sebenernya Menganut Ilmu apa Nah itu dia bang Jadi Kalau pengakuan Si Ipulnya ini Dulu dia mau pesantren Oke Jadi selepas SMP ini Warga sekitar tuh Bilang itu mau pesantren Dibilangan Banten Katanya bang Banten Entah Bantannya dimana Katanya sih begitu Cuma Saat 6 bulan 3 bulan Dia pulang Sesekali ke rumah Gak ada Stylis-stylis Anak pesantrennya bang Yang tadi saya bilang Makin kesini Makin gondrung Makin gak keurus Jadi kayaknya Gak pernah cukur rambut juga bang Oke Tapi gak ketahuan Dia menganut Ilmu Apa nih Misalkan Memperdalam Ilmu kebatinan Misalkan Atau Memperdalam Ilmu pelet Ilmu Pesugihan Atau apa Kayak gitu Enggak Enggak ada Isu-isu yang Apa Jadi taunya Warga Dia menganut ajaran Enggak bener aja Bukan pesantren Oke Salah jalur Iya Mungkin Kedoknya pesantren Karena kan yang udah terjadi Kebanyakan kayak gitu Jadi Kedok pesantren Tahunya pengajarannya Beda bang Sampai sekarang Tapi Kabar jeleknya itu Ipul gak Gak normal Sampai sekarang Masih Begitu bang Sudah parah banget ya Parah Ibunya udah tua Itu yang dipasianin Sama warga Jadi Warga juga Apa Gotong royong Buat bantuin ibunya Ipul Juga akhirnya Karena anaknya Kayak gitu Susah diatur Gak bisa bang Gak bisa diajak ngobrol Tapi tau rumah Anehnya Tau rumah Iya lah Biasanya gitu Ada Ya Banyak sih Orang stress Atau ODGJ gitu Yang Tau rumah Tapi kan biasanya Jadi gelandangan gitu Maaf-maaf ya bang Jadi dia Udah ikutin Arah jalan kemanapun Dia pergi Kalau ini dia tau rumah bang Tau stylist Maksudnya dia pake baju Ganti baju Setiap harinya Tapi saat kita tegur Yan Mau kemana Apa lo setera gue Mau kemana kek Gitu bang Jawabannya Sampai sekarang Kayak gitu Si Ipul Tapi alhamdulillah Setelah pohon itu Ditebang Udah Udah gak ada Kejadian-kejadian lagi Dan kondisi update Terkininya nih Fabrik roti Udah diratain Sama tanah Udah ada pembeli Yang dibilang Jakarta Timur ini Udah ada pembeli Ya mungkin ya Cuma udah dibangun Satu dua rumah gitu Kayaknya sih Bakalan jadi perumahan juga Tapi kebunnya tetep Kayaknya masih Masih ya Masih sengketa Kayaknya Soalnya belum dibangun apa-apa Itu Kalau saya gambarin Mungkin Kalau dibangun rumah kecil ya Bisa 20 rumah mungkin Kebunnya Lumayan Lumayan lebar ya Iya gede banget Itu isinya tuh Pohon gede semua bang Pohon durian Pohon durian satu-satunya Sebelahnya pohon bacang Yang kayak mangga itu tuh bang Sebelahnya pohon kecapi Ada 5 apa 6 biji Pohon kecapi bang Gede banget Sisanya pohon pisang Random tuh Pohon singkong apa segala macem Itu gede Kebunnya Bang Nuno Ini pengalaman Mungkin pengalaman Pertama kali ya Bang Nuno Ketemu pocong gitu ya Wah itu bener-bener Sampai saya sakit Saya penasaran Sama aromanya Atau bentuk Wajahnya gitu Gimana ya Kalau aroma Kalau orang-orang bilang sih Bau amis Atau bau busuk gitu ya Saya gak nyium apa-apa Cuma Sosoknya ini yang saya Kebayang-bayang Sampai sekarang Oh Iya Kadang saya Di kamar pun Di rumah sendiri Jadi kayak suka Sekelibatan Astagfirullahaladzim gitu Karena sosoknya yang bener-bener Gak kebayang Kita kan ngeliat di Film-film maaf ya Bang Iya di TV-TV doang Bersih Pakaiannya Dibungkus Putih bersih Gak gitu Bang Beda Lusuh Kayak Gosong Wah Susah di Definisiin Dan wajahnya Gak kayak di TV-TV Bang Gak ada wajahnya Mungkin ongur Berantakan gitu Ya kalau yang cuma Hitam gitu doang Ya makeup Pocong mumun Jeffrey ya temennya Jeffrey Oke Bang Nuno Siap Ada yang mau disampaikan Bang Nuno Sebelum kita Akhirin mungkin Pesan dan kesannya Pesan dan kesannya Teman-teman di rumah Silahkan Dari pengalaman saya aja nih ya Iya boleh Kalau Berkaitan dengan hal gaib Mendingan Udah deh Jangan Kita ria Jangan sok-sok Berani apa gimana Sekalipun emang Berani banget gitu Hasilnya Berani Apanya Aslinya dia Pemberani gitu Tapi jangan coba-coba Nantangin deh Karena gak enak banget Bang Ketimu begituan Bang Kebayangnya sampai sekarang Cuali Cuali kalau lu emang berani banget gitu Oke lah Gak apa-apa lah Lu nantang-nantangin Sona sini Sengak deh Ayo lu keluar lu sini Kayak kasus gue yang tadi itu Bang Gue tantangin Nah beraninya lempar batu Akhirnya gue diterbangin sama dia Bang Rasanya kebayang sampai sekarang Bang Iya Traumanya tuh Wah Jadi kayak Kemanapun gue pergi nih Lewat Jalan kosong Ada kebun Jadi kayak ada trauma sendiri Nunduk Jalannya akhirnya Gak berani mandang gitu Oke Terima kasih Bang Nuno Buat waktunya Siap sama-sama Bang Ale Oke Jpeker Itulah tadi obrolan misteri Jejak Pepeker Bersama narasumber kita Bang Nuno Jangan lupa untuk selalu support channel Youtube Jejak Pepeker Subscribe Like Comment Dan share Sepanyak-banyaknya Video-video Youtube Jejak Pepeker Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik Yang ingin bercerita langsung di studio Jejak Pepeker Silahkan menghubungi admin Melalui nomor Whatsapp di 0858-47683 Atau di 0852-1234-5683 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh Nuno Terima kasih Terima kasih banyak Bang Ale Jangan kapok-kapok Nanti kalau ada nemuin hal janggal lagi Kesini lagi cerita Sampai jumpa Sampai jumpa Si ni ha enī Terima kasih Sampai jumpa Nanti kalau saya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!